Polres Batubara dan para ibu bayangkari lakukan giat gotong royong di rumah ibadah gereja Kristen Penta Costa Angkola, Keluran 50, Kecamatan 50, dan gereja HKBP Desa Limau Sundai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Selain itu Kapolres Batubara juga memberikan tali asih kepada para warga yang kurang mampu dan tali asih untuk merenovasi rumah dinas pendeta. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang mengatakan harapan dari adanya kegiatan ini adalah agar terjalin hubungan silaturahmi antara petugas kepolisian dan jemaat gereja. Dengan demikian warga dan petugas kepolisian dapat menjaga situasi kamtikmas dengan baik. Hari kita lakukan giat wakti sosial ke gereja-gereja, ini gereja Angkola yang pertama tadi, kemudian di sini gereja HKBP Sukamulia, Kecamatan Air Putih, Desa Limau Sundai. Nah di sini kita bakti sosial, memberikan gereja bersama masyarakat dan pengurus gereja. Kemudian kita ada tali asih, dan kemudian kita bantu untuk pembangunan ya, pembangunan rumah dinas-dinas daripada pendeta. Yang kita lihat memang belum ada, ya kita ada pembantu sedikit. Nah ini bentuk kerjasama kita dengan masyarakat, dan dengan kegiatan ini menunjang kita bekerja dengan kores, ya masyarakat lebih dekat, sehingga kamtikmas itu akan lebih terkontrol, kamtikmas itu akan lebih baik lagi. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Teribrata TV, Salam Teribrata.